Saudara seorang karyawan sebuah kooperasi ditangkap polisi usai menipu seorang pensiunan warga Kulonprogo, Yogyakarta. Pelaku berpura-pura mengaku sebagai petugas bank hingga akhirnya menguras tabungan pensiun sebesar 74 juta rupiah. Penangkapan seorang pria yang mengaku sebagai petugas bank ini terungkap setelah kamera pengawas di sebuah ATM di daerah Bantul, Yogyakarta merekam pelaku sedang mengambil uang di mesin ATM. Namun uang yang diambil oleh pelaku merupakan uang tabungan milik Lansia berusia 77 tahun warga Kulonprogo. Uang yang diambil sebesar 74 juta rupiah. Uang yang dimiliki korban merupakan dana pensiun untuk masa tua. Pelaku bisa mengantongi ATM milik korban karena pelaku mendatangi rumah korban dengan mengaku sebagai karyawan sebuah bank swasta. Pelaku mengaku hendak memberikan pelayanan kemudahan mengambil dana pensiun milik korban yang tersimpan di bank. Pelaku kemudian meminta korban memberikan buku tabungan serta kartu ATM. Setelah dicek, pelaku kemudian mengembalikan kartu dan buku tabungan. Namun sebenarnya kartu ATM tersebut telah ditukar dengan yang palsu milik pelaku. Aksi ini terbongkar dua hari kemudian karena korban curiga dengan gerak-gerik pelaku. Saat dicek melalui ATM, ternyata kartu milik korban tidak bisa digunakan. Hingga akhirnya melaporkan ke bank dan diketahui kartu yang ia gunakan ternyata telah ditukar dengan milik orang lain. Saat dilakukan pengecekan transaksi, diketahui terdapat berulang kali penarikan uang hingga total mencapai 74 juta rupiah. Pelaku berhasil ditangkap petugas tanpa perlawanan di daerah Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Korban datang ke BTPN Bantul dan pihak bank menjelaskan bahwa kartu milik korban telah ditukar oleh korak. Kemudian pihak bank memberikan print out transaksi selama dua hari. Dalam transaksi terdut, banyak transaksi penarikan uang milik korban sehingga mengalami kerubian sebesar 74.760.676 rupiah. Tersangka nekat melakukan aksinya lantaran terlilit utang hingga 40 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang penipuan dan pencurian dengan ancaman empat tahun penjara. Ahmadi, Kompas TV, Kulon Progo, Yogyakarta.